Hai test-test Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Astro komputer bagaimana kabar sobat-sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya kedatangan tamu yaitu laptop HP dengan keluhan tidak bisa masuk Windows teman-temannya laptop ini memakai Windows 7 jadi dia itu keterangannya saya mode otomatis repair gitu ya Nah kita colok charger dulu ya karena ini tidak pakai baterai laptopnya jadi tampilannya seperti ini kita hidupin dulu ya Nah tampilannya seperti ini aja teman-temannya kalau misalkan kita enter star normal balik lagi ke sini teman-teman star normal star Windows normally enter misalkan balik lagi ke sini teman-temannya jadi solusinya ini bagaimana itu sebenarnya bisa sih pakai set mode cuma kadang-kadang kadang-kadang kendalanya itu masih mentok di sini ya jadi saya putuskan untuk cara mengatasinya itu kita melalui melalui settingan unbut option menggunakan tombol f8 cara ini khusus Windows 7 teman-temannya jadi untuk teman-teman yang punya laptop tapi laptopnya pakai Windows 10 itu tentunya tidak bisa memakai memakai cara ini ini hanya khusus Windows 7 saja seperti itu teman-temannya nah ini untuk cara ini kita tidak perlu menggunakan software tambahan atau aplikasi pihak ketiga karena Windows Windows 7 itu sudah dilengkapi fitur perbaikan otomatis sistem dia sendiri ya seperti itu nah jadi kalau misalkan teman-teman tidak tahu nih bingung juga kan apalagi lagi buru-buru misalkan kerja gitu atau untuk kuliah gitu kan nah disini teman-teman silakan tekan tombol power 10 detik ya Nah ditahan sampai mesinnya benar-benar mati seperti ini ya ditunggu sebentar silakan nyalakan lagi langsung tekan-tekan tombol f8 nah tak lama kemudian tampilannya akan seperti ini nah disini itu kita harus memilih yang paling atas teman-teman ya disini itu tidak bisa memakai mouse jadi memakai keyboard pilih repair your computer silahkan enter maka akan tampil loading seperti ini ya silahkan ditunggu saja ini kebetulan apa eh lcd-nya tompel gitu ya itu lcd-nya emang rusak ini teman-teman tanya itu sih kenapa itu ada yang bolong gitu jadi itu memang yang jadinya rusak ya ini teman-teman tampilannya akan seperti ini ya kalau misalkan ada passwordnya masukin password kalau nggak ada silahkan next saja nah ya di sini silahkan next klik saja kalau enggak ada passwordnya ya Nah yang harus teman-teman lakukan di sini yaitu klik startup prefer maka proses pencarian problemnya sedang berlangsung nanti sistem akan menemukan masalah dan merefer otomatis memperbaiki otomatis teman-teman di sini teman-teman diusahakan sambil charger ya dan jangan jangan sampai dimatikan seperti itu nah untuk proses perbaikan ini startup repair ini bisa bisa memakan waktu 10 menit sampai paling lama itu Hai 20 menit paling lama ya tergantung kecepatan laptopnya juga seperti itu teman-teman ya jadi tunggu saja eh nanti akan prosesnya seperti ini teman-teman videonya saya percepat ya jadi teman-teman silahkan klik restore saja maka proses perbaikan sedang berlangsung Hai nah jadi Hai biasanya yang lama itu diproses ininya ya attempting river Nah itu yang 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 bikin lama gitu Hai seperti itu teman-teman cara ini bisa digunakan untuk berbagai macam laptop ya jadi tidak Hai tidak memandang laptop merek apa gitu prosesornya apa semua laptop ya asalkan memakai Windows 7 bisa di digunakan atau kalau misalkan teman-teman udah pakai cara ini tapi masih tetap aja error silahkan bertanya saja di kolom komentar ya misalkan Mas saya udah udah coba pakai cara mas tapi masih kayak gini gitu minta solusi gitu ya nanti akan saya kasih solusi selanjutnya ya karena emang error sendiri kan penyebabnya bukan satu banyak makadar itu cara penanganannya pun bukan satu banyak pula ya karena di video ini ini penanganannya memakai startup repair tapi dari segi pengalaman ya biasanya biasanya untuk kasus yang tidak bisa masuk Windows seperti ini biasanya itu teratasi teman-teman biasanya problemnya teratasi dan kembali lagi bisa masuk Windows seperti ya dan mudah-mudahan apa yang teman-teman alami masalah dengan masalah laptopnya dan mudah-mudahan teratasi ya tidak bisa memakai cara di video yang saya upload ini semoga bisa nemu solusi di video yang lain juga seperti itu teman-teman ditunggu saja ya sebentar koin sambil ngopi ngopi enak sambil ngemil dan diproses ini temen-temen boleh ya dipercepat di skip-skip boleh silahkan dipercepat aja ya karena kalau lama emang imang bosan juga dennungunya ya hehehe E Year E E E selamat menikmati selamat menikmati nah ketika sudah selesai tampilannya akan seperti ini teman-teman silahkan pilih dan klik finish selanjutnya teman-teman pilih common from nah disini teman-teman silahkan ketik boot track spasi garis miring fix mbr boot track spasi garis miring fix mbr ketik lagi boot track spasi garis miring fix boot seperti ini dan pastikan keterangannya itu sukses full jika sudah silahkan exit nah ketika sudah silahkan restart laptopnya ya biasanya untuk kasus seperti ini itu bisa diatasi dengan cara startup repair seperti ini teman-teman ya kita restart terlebih dahulu nah dan kayaknya bisa masuk windows ya udah udah ketuan kayak gini biasanya yang mudah-mudahan masuk windows dah ya nah dan ternyata beneran bisa teman-teman ya nah cara ini sangat mudah ya jadi silahkan teman-teman ikuti sesuai yang ada di video ini misalkan udah ngikutin tapi masih saja error tanyakan saja di kolom komentar ya nanti akan saya pandu akan saya kasih solusi cara mengatasi dengan cara yang lain ya oke teman-teman tutor sampai disini saja semoga bisa membantu apa yang teman-teman alami ya masalah yang teman-teman alami dan jangan lupa like subscribe juga channelnya ya kalau misalkan gak mau subscribe juga tidak apa-apa cuma saya sedikit upload saja ya siapa tahu bisa membantu orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh